Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya baiklah pada semataan kali ini saya ingin mancing tapi pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menggunakan desainnya agar bisa long case ya bisa digunakan di reel murah saya menggunakan reel camry atau apanya tipsnya hanya beberapa tips yang pertama itu itu setelan ini ya nih setelan spool atau tensen fungsi tensen ini agar kita bisa mengatur jauh lemparan kita ya atau long case yang kedua itu break system atau sistem yang mengreman dan ketika kita menggunakan kumpanya itu telurnya jadi tiga komponen itu yang mempengaruhi long case atau tidaknya dilemparan kita Oke untuk mengatur long case atau tidaknya lemparan kita pertama itu pengaturan tensennya ya pengaturan tensen ini sesuai dengan ukuran lur yang kita gunakan semakin berat maka bikinnya ininya nah ini kita kencangin ke kita kencangin dan makin ringan kita akan longgarkan potensiannya nah untuk pengaturannya itu kita luruskan joran ini kalau kita pencet tambarnya nah usahakan turunnya lur itu turun secara perlahan kalau masih kecepatan kita kencangin kalau udah kelambatan kita rendorin ya dan untuk pengaturan ini pada saat lur turun jatuh ke air ya air ini kita lihat spoolnya pada bagian spool ini jangan sampai kusut ada benang yang keluar lagi ya coba ini harusnya jangan sampai ada benang yang keluar lagi ya coba pokoknya saat saat lur jatuh ke bawah usahakan benang ini langsung berhenti ya jangan sampai jalan seperti ini terus nah itu pengaturan tensennya belum pas oke kita coba untuk membuat lemparan ya dan gunanya juga ini back system atau sistem pengaraman ini juga pada pengaruh pada saat kita melempar awal-awal kita gunakan ke maksimal ya agar pengaruhannya tuh maksimal dan nggak mudah kusut atau backlash oke kita coba di pengaturan maksimal kita coba di pengaturan oke itu teknik di pengaturan seperti biasa saya sarankan untuk untuk lemparan miring seperti ini ya atau gini terserah kita coba nah disini dan disini tidak betes ya untuk pengaturan tension yang benar kalau udah bisa kita tambah-tambahkan untuk break systemnya ini ini dua atau tiga putaran ini saya tambah banyak dulu jadi saat lur jatuh ke bawah ini juga berhenti itu pengaturan tension yang benar coba ditapulkan apakah bisa nah jadi kalau untuk break systemnya ini kita pulukan ya tanpa kita tambah satu-satu nanti ada seperti ini kusut atau backlash seperti ini jadi sebaiknya kita breaknya sebaik sistemnya kita tambahkan lagi dua atau tiga klik agar ini saat lur jatuh ke bawah benarnya nggak kusut coba lagi kasih kusut oke setelah kita tambah nah pada saat jatuh ini gunanya tidak kusut nah itu semakin kita kencangkan breaknya semakin mungkin deket lemparan kita ya dan jika kalian ingin seperti ini ini breaknya sudah sampai sini kan jika kita ingin tambahkan seperti ke kendurkan lagi nah ini agar agar lemparan kita agar pada saat lur jatuh ke bawah tidak backlash kalian bisa menggunakan rem tangan ya karena kalau tidak menggunakan rem tangan dia akan kusut lagi kita coba ini kita rem agar benarnya nggak kusut atau backlash coba lagi baiklah itu tadi tutorial bagaimana cara untuk melempar di BC agar bisa long case ya jika ada perkataan atau atau tips saya yang salah kalian bisa komentar di kolom komentar dan berikan tips yang paling bagus ya ini tips menurut saya tapi kalau memang ada yang lebih bagus lagi silahkan tinggalkan kolom komentar di di bawah oke jangan lupa klik like comment dan subscribe thank you watching assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh